. Berwisata religi ke Lombok, tentunya kurang pas rasanya, kalau tidak mengunjungi makam keramat batu layar, makam ini terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Makam ini selalu ramai dikunjungi oleh pesiarah dari berbagai daerah. Komplek makam ini berhadapan langsung dengan pantai, sehingga mengundang daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Makam Keramat Batu Layar adalah komplek pemakaman umum, yang mana masyarakat batu layar selalu mengembumikan jenazah di pemakaman ini. Makam Keramat Batu Layar dipercaya sebagai tempat peristirahatan seorang syaih, yang berasal dari Bagdad, salah satu tokoh penyebar Islam di Pulau Lombok. Begitulah legenda yang dipercaya masyarakat, sehingga makam batu layar dikunjungi oleh pesiarah dari berbagai daerah. Misalnya Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Jawa, Sulawesi, hingga Banten. Menurut penuturan Haji Bahril Asror, salah satu nazir juru kunci makam keramat batu layar. Beliau menceritakan bahwasannya, makam batu layar dulunya, adalah tempat peristirahatan seorang syaih yang bernama Syed Duri Al-Haddad Al-Hadrami, bersama dua santrinya yang bernama Syed Zuhri Al-Haddad dan Syed Ali Al-Haddad yang melakukan perjalanan dakwah ke Lombok. Lanjut, Haji Bahril Asror menuturkan bahwa jasad Syed Duri Al-Haddad Al-Hadrami tidak berada di makam keramat batu layar, melainkan hanya menunjukkan tempat di mana beliau pernah singgah di tempat ini. Konon, ketika Syed Zuhri Al-Haddad hendak meninggalkan Lombok, ia berlayar menyeberangi laut dengan berdiri di atas batu. Kedua santrinya yang mengetahui kepergian Syed Zuhri Al-Haddad, segera menyesul dengan cara berenang. Karena Syed Zuhri Al-Haddad tidak tega meninggalkan santrinya, beliau pun kembali. Namun sesampainya di darat, entah bagaimana dua santri Syed Zuhri dipanggil oleh Allah secara bersamaan. Karena itulah wilayah ini disebut dengan batu layar karena berkat karoma Syed Zuhri Al-Haddad yang mampu berlayar menggunakan batu. Selanjutnya setelah sekian lama menetap di tempat peristirahatan beliau, berdasarkan legenda yang tersebar di masyarakat, ketika Syed Zuhri Al-Haddad hendak pulang ke Bagdad. Beliau beristirahat di tempat yang sekarang disebut dengan makam batu layar, di saat itu terjadi angin kencang disertai hujan dan petir. Di kala itu Syed Zuhri Al-Haddad menghilang dan menyisakan surban dan kupiahnya saja. Makam keramat batu layar menjadi pilihan destinasi wisata religi warga Lombok, karena makam batu layar mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga ramai dikunjungi pesiarah dari berbagai macam daerah. Makam ini paling ramai dikunjungi di hari tertentu, seperti hari besar Islam, bulan haji, maulid, dan hari nyangkar lebaran topat dan hari minggu.